assalamualaikum salam sehat YouTube ketemu lagi dengan Rodal 05 kalian perhatikan semua jenis led yang saya miliki ini HP L1W atau 3W ini HP L10W ini setengah Watt ini seperempat Watt dan ini SMD setengah Watt ini led RGB dan ini led bulb merek Philips dan led pada bulb ini yang akan kita tes apakah masih nyala atau putus biasanya untuk mengetahui led ini rusak atau masih oke kita ukur menggunakan meter karena saya menggunakan multimeter digital saya pilih saja di mode sound atau bisa juga di mode Dioda bila kalian menggunakan meter analog di mode kali satu Oke kita coba dengan led umum merah bila dites bolak-balik tidak menyala artinya lednya rusak ya yang ini bisa dites artinya Oke saya coba yang setengah Watt walaupun sedikit redup masih bisa di tes dan oke saya coba RGB 5 mili ya bisa dan oke kemudian saya coba SMD 5050 ya masih dapat di tes dengan meter Oke kita coba tes led bekas Philips biasanya dengan meter tidak bisa dibolak-balik tetap tidak menyala ini ada dua kemungkinan lednya rusak atau meternya yang tidak sanggup untuk mengukur dan led HPL 10 Watt tentunya juga tidak bisa semua led HPL ini tidak bisa dites dengan menggunakan meter yang umum dikarenakan HPL membutuhkan tegangan lebih tinggi dan arus yang sedikit lebih besar Bagaimana caranya mengukur semua jenis led dengan satu alat ukur saya contohkan darurat saja karena memang ini yang saya miliki ini positif dan ini negatif cara ini sudah saya gunakan hampir satu tahun lebih dan tidak ada kendala sama sekali Oke saya coba pada HPL 1 Watt ya nyala artinya oke kemudian yang 10 Watt kalian lihat masih bisa led ini memang separuh rusak tapi dengan alat tes ini kita bisa tes semua jenis led lalu kita tes pada led Philips bila dengan alat tes ini dibolak-balik tetap tidak menyala artinya lednya yang rusak Hai saya coba tidak nyala saya balik polaritasnya ya nyala artinya oke kita coba lagi pakai meter yang yang kanan positif yang kanan positif tidak bisa dites kita coba dengan alat super sederhana ini yang kanan positif ya nyala mantap bukan kalian pasti berpikir alat tes ini tidak akan bisa mengukur led yang bisa dites dengan meter Oke saya coba yang merah tanpa merubah apapun saya tes ya nyala artinya oke saya coba yang setengah Watt ya bisa oke sekarang yang RGB ya menyala Bagaimana menurut kalian mantap bukan ingat alat ini sudah saya gunakan hampir satu tahun dan masih oke untuk membuatnya boleh dibilang sangat sederhana sekali dan simpel sebelumnya saya mengharapkan dukungan kalian dengan cara mensubscribe yang belum pernah tentunya bila kalian ingin berlanggan secara gratis klik yang berlama lonceng kalian pastikan saya hanya menggunakan baterai 9 volt yang banyak di pasaran kalian hanya menembakkan sebuah resistor satu kilo Ohm yang harganya cuma 100 rupiah mudah bukan alat ini sangat berguna sekali untuk mentes semua jenis led terutama bila kalian ingin membetulkan led pada balb karena led pada balb ini banyak jenisnya Oke selanjutnya akan saya praktekkan kenapa hanya menggunakan baterai 9 volt dan resistor satu kilo Ohm kita sudah dapat mentes semua jenis led kebetulan saya mempunyai led 1 Watt dan 3 Watt yang bentuknya serupa saya juga tidak tahu mana yang 1 Watt mana yang 3 Watt ini akan diketahui bila kita mengukur besarnya arus pada range tegangan spesifikasi led kedua jenis led ini mempunyai spesifikasi tegangan umumnya antara 2,8 volt sampai 3,3 volt yang berbeda hanya pada besar arus kerjanya saja untuk HPL 1 Watt maksimum arus kerja 350 mAh sedangkan untuk HPL yang 3 Watt maksimum arus kerjanya 700 mAh Oke untuk para pemula perhatikan jadi semua jenis led ini akan menyala pada tegangan spesifikasi minimum dan besarnya arus yang mengalir tergantung dari besar tegangan yang kita berikan mudah-mudahan kalian paham jadi untuk semua jenis led kalian harus benar-benar mengetahui spesifikasi range tegangannya jangan sampai lebih bila lebih akan rusak Oke kita praktek ini pengukur tegangan dan ini pengukur arus kita coba saja tegangannya masih nol saya naikkan sampai tegangan minimum 2,8 volt ya arusnya terbaca 30 miliampere sepertinya ini HPL 1 Watt saya naikkan lagi tegangan inputnya sampai 3,3 volt ya arusnya terbaca 280 miliampere jadi daya led ini tidak sampai 1 Watt hanya sekitar 3,3 volt kali 250 Ampere sekitar 0,9 Watt yang satunya lagi pada saat tegangan 2,8 volt arusnya sekitar 140 miliampere dan pada saat tegangan 3,3 volt kalian perhatikan besarnya arus oke sekian praktek saya kali ini bila ada yang kalian tanya kalian komentar saja pasti saya balas terima kasih telah berkunjung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh